Bang tak tunggu pakai emblem support yang talent ngepet, hit musuh dapat 10 poin, kapan konten just emblem support, senggol dong, siap infonya Assalamualaikum semuanya, dimanapun kalian berada, seperti biasanya coy, sehat selalu buat anda dan keluarga tercinta ya Kali ini kita akan solo menggunakan emblem support sesuai dari rekomendasi teman-teman ya Ingat disini saya hanya mengingatkan, jika kalian menggunakan emblem support, masih sangat bagus buat azaz coy Oke, jangan lupakan, kita pernah 100% menggunakan emblem support coy, dari legend sampai ke mitik 4 ya Di video session kemarin, jadi mari kita tunjukkan, apakah emblem support masih worth it di meta saat ini Sebelum itu jangan lupa perlihatkan pertandingan kita, biar tidak ditrol oleh para publik-publik coy Oke disini kita hyper martis ya, dan di tim lawan ada hyper, siapa lagi kalau bukan, Yin dan Yang coy Mendapatkan skin baru coy ya, pasti, di buff diam-diam, saya sudah tahu coy Ingat jika ada hero keluar, skinnya coy, maka akan ada buff diam-diam Oke disini kita fokus membunuh celinnya aja ya, santui, membunuh celin adalah nomor 1 Bang mengapa harus membunuh celin? Sebab kita solo coy, ingat ya kita solo Solo adalah sebuah pilihan, dan pilihan itu harus seimbang coy Bahasa pojok kampungnya apa ya, bahasa pojok kampungnya Jangan lupa untuk mengegang bank MM-nya coy Oke disini kita menjadi support ya, seperti biasanya, santui coy Lihat map dulu, biar terlihat GG, walaupun tidak ada gunanya coy ya, santui aja Kita begitu, biar seperti pro player coy, ingat Kita gesek-gesek map itu, biar seperti pro player coy Meskipun kita tidak tahu apa tujuannya ya Oke disitu, lihatlah Frankonya salah Menganalisis coy, dia kira kita mengambil buff biru dulu, tapi sayang Namun tampaknya Frankonya Sangat GG di match sekali ini ya Sepertinya coy, lihatlah dia Dia mau ngeru subuh merah, tapi sayang coy Ada atlas ya, santui Kita fokus ke level 4 dulu Jangan terlalu barbar, dan disini dia datangin ya Kita paksa dia menggunakan retri coy Kita paksa dia menggunakan retri coy Dan disini lihatlah dia mati Tapi dia tidak mati coy ya Oke kita mendapatkan Lily Wonderland Apa, mengapa kamu dapatkan dia, bukannya untuk core Ingat ya, Johnny kita otomatis coy Johnny kita otomatis menyerang ya Jadi tidak bisa dihentikan Oke kita mencoba mengecek atas dulu Apakah ada seorang Hilda disana Dan ternyata Free, oh dia datang dari semak-semak coy ya Biarin aja, kita fokus ke mid dulu Jangan sampai kehilangan minion coy Sebab minion bisa mengantarkan kita untuk mencapai level 4 dengan cepat ya Santui aja lah Main Zaz itu santui, apalagi Zaz support Disini saya membeli item itu coy Kita membeli item sepatu atas sepit Itu bebas coy ya, kalian bisa membeli mana Agar tidak boros coy Dikarenakan saya sudah berpengalaman menggunakan sepatu atas sepit Jadi itu tidak terlalu berpengaruh buat saya Namun untuk kalian para pemula Zaz Lebih baik anda menggunakan item itu coy ya Sepatu mana coy Bahasa pojok kampungnya Biar irit coy Oke ya, santui kita fokus level 4 Disini sudah level 4 coy Pasti anda tahu apa yang akan saya lakukan Ingat Teknik ancaman Oke ya, kita gunakan teknik ancaman pembunuh Dewa Malapetaka Teknik ancaman pembunuh Dewa Malapetaka Teknik ancaman pembunuh Dewa Malapetaka Lama sangat dia matinya Dan dia ternyata Tidak bisa mengimbangi teknik Dewa Malapetaka coy Oke kita berhasil mengamankan itu coy ya MM lawan Bang mengapa lu ambil juga itu minionnya Sebab kita mau mengepush coy Mau mengepush tower coy ya Ingat ya coy ya Kita itu harus mengepush towernya coy Biar gamenya cepat menang ya Tapi anda telah mengambil minionnya bang Wah itu agak sulit dijelaskan coy ya Mengapa coy? Sebab kita itu memberikan benefit kepada MMnya coy Kita mengambil minionnya dan juga membantunya ngepush Namun di sisi lain kita juga harus mengambil benefit juga coy Jika tidak seperti itu coy Kita seorang solo membiarkan MM kita sendiri coy Harapan menang itu 30% coy ya ingat Dan Frankonya tiba-tiba Flicker ini telah melanggar hukum monton Ingat keponakan Vogue telah melanggar hukum monton coy Oke santuy aja Kita fokus ke minion lagi coy Nenek Izul pernah berkata Minion itu nomor 1 Kita gunakan teknik dari nenek Izul coy Oke ya kita langsung rotasi ke atas dulu santuy Kita rotasi ke atas dulu Namun tampaknya atasnya cukup aman coy Hasil kita mengambil minion aja ya Seperti biasanya santuy Oke kita bermain itu coy ya Bermain tap to tap coy Sebab kita menggunakan emblem support mana boros coy Oke langsung kita bunuh MMnya lagi Teknik ancaman pembunuh dewa malapetaka The best in the MMnya coy Jangan lupa membunuh MM Oke ya kita berhasil mengamancan MM Mantap dari seorang Zaz Indonesia Oke kita kembali commit lagi coy Ingat ya kita harus Mengambil minion Kata nenek Izul coy Oke kita tunjukkan kepada para publik-publik Bahwa Zaz Hora umum Oke santuy Emblem support ini memberikan Cukup banyak benefit coy ya Meskipun damage nya masih kurang sakit Namun disini kita dapat menggunakan Inspire dengan cepat coy Selain itu kita juga menambah movement speed Sebesar 9 coy Ingat jika kita menggunakan magge coy Movement speed kita itu cuma 8 Namun jika menggunakan emblem support Maka coy ya ingat Movement kita menjadi 9 coy Menambah 1 tapi itu sangat berarti ya Santuy aja dan juga apa Nyawanya agak tebel coy Ingat nyawanya agak tebel Tapi disini kita menggunakan Build full attack speed itu coy ya Full attack speed penet Jadi mananya agak boros Jadi itu ya Untuk mengantisipasinya Kalian membeli Sepatu mana saja Sudah cukup ya Ingat Untuk mengantisipasi saja Membeli sepatu mana saja Gak apa-apa coy Yang pentingnya apa Step by step itu Jangan sampai lupa ya Oke disini Mengapa pun anda mengambil minionnya Sebab kita mengepuss tower coy Tapi itu kan punya SP bang Wah kamu seraka bang Loh Ini bukan seraka boy Tapi ini tuh apa Kita mengepuss tower Jika ada kesempatan ngepuss tower Gak peduli minionnya siapa coy ya Yang penting towernya jebol Ingat Jika ada kesempatan ngepuss tower Itu penting ingat Jika ada kesempatan ngepuss tower coy Ambil aja towernya Gak peduli minion hilang coy ya Apalagi minion kita itu tuker coy ya Sebab apa Sebab SP nya itu Kalau dia sudah paham Dia pasti mengambil minion emit coy Intinya itu Dan disini Franko Nyasok gigi amat Dia telah melanggar hukum monton Dua kali coy Membunuh saya Kita dibunuh Franko dua kali Apakah itu layak untuk seorang Franko ya Oke nanti kita balas dendam coy Dia telah membunuh kita dua kali coy Mengapa dia mengincar support coy Karena ada MM sama core nya coy Mengapa saya yang diincar Tolong jelaskan Apakah dia benci kepada saya Atau apakah dia tahu Bahwa Zaz adalah hero meta coy 2023 Oke santu ya Kita mengambil aja buff nya disini Bang mengapa mengambil buff nya bang Gak apa-apa coy ya Sebab apa Sebab itu coy Kita mau nge solo itu coy ya Nge solo ini coy Tapi sebenarnya jangan diambil Gak apa-apa coy Takutnya nanti jika kalian ambil coy Nanti kalian malah ditinggal AFK Ingat Nanti kalian bisa ditinggal AFK coy Tenang aja coy ya Kita main sambil mengopi coy Ingat Sambil ngopi Biar auto win ya Oke langsung kita gunakan ulti disini Dan lihatlah Frankonya 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 ngapain kamu Kamu menjadi target saya disini ya Santu ya aja Oke kita berhasil balas dendam ke Franko Tampaknya dia telah Kena mental coy Sebab apa Disini Yin nya Tidak bisa bermain coy Yin nya ya Dia mati terus kita geng Bang coy Oke santu ya aja Dan disini Sicilian nya ngapain juga kamu Sini lho gue bantai juga disini semuanya Oke ya kita mengamankan Sicilian juga Santui Oke dan disini dia Tidak mungkin Ini telah melanggar hukum monton Frankonya tiga kali coy Membunuh kita coy ya Dengan hoknya Tidak mungkin Franko Franko telah melanggar hukum monton Oke kita incar Frankonya coy ya Kapa dulu saya mati coy Yang penting Frankonya juga ikut mati ya Kita berikan kado istimewa kepada Franko Yaitu teknik ancaman versi 2 Ingat Teknik ancaman versi 2 Spesial untuk Franko Tidak peduli saya mati coy Yang penting Frankonya juga mati Dan disini kita bunuh Frankonya juga Santui Oke emblem support Kita bunuh semuanya Dan disini kita bunuh dia Oke Yin nya mati malah disampau Martis tapi tidak apa-apa coy Teknik ancaman tingkat 2 Oke Doppelkin dan langsung mengamankan triple kill Spesial untuk Franko coy Teknik ancaman ya Santui Oke keponakan Franko Selamat jalan Selamat semoga anda tenang disana Keponakan Vogue Oke ya Santui aja kita mengamankan lot coy Kita telah balas dendam kepada keponakan Vogue Santui aja lah Yang penting apa Yang penting keponakan Vogue tahu Pemezas Adalah orang umum Oke ya Santui Kita gunakan teknik ancaman tingkat 2 lagi Kepada Franko coy Disini kita gunakan teknik ancaman tingkat 2 Buk Mengapa ada tingkat 2 Sebab ini adalah teknik evolusi Dan disini kita mengamankan Vogue dulu ya Sebab Martis nya sudah dapat Vogue coy Gak apa-apa coy ya Daripadamu Bajir Santui aja dulu Kita mengamankan Vogue Biar semakin barber coy Oke ya Disini kita akan itu coy Kita akan gunakan teknik ancaman versi 2 Untuk membunuh Franko nya Sebab dia telah melanggar hukum monton Hukum alam Dan juga hukum manusia Oke Santui Tetap fokus Dan dia mendapatkan teman kita coy Sangat gigih nih Franko nya coy Oke Santui Kita berhasil mengamankan Hilda ya Santui aja dulu Kita pancing ya Kita step by step Teknik ancaman tingkat 2 Oke Boil nya seperti ini ya Langsung kita mengamankan glowing one coy Disini kita aktifkan dulu teknik ancaman tingkat 2 Oke dia sudah mendekat Franko nya mendekat coy Franko nya harus mati Teknik ancaman tingkat 2 Pembalas dendam kepada sang malapetaka Zaz Agung Oke mantap Oke kita berhasil mengamankan Franko coy Jangan dipiru coy Ini hanya teknik balas dendam ya Teknik tingkat 2 Digunakan untuk balas dendam Oke wika wika Menurut Bang Finda Santui aja Kita ambil buff nya lagi Sebab itu coy Martis nya mendapat buff lagi ya Santui Pepata Zimba gue mengatakan Habis lost track terbit lah winstrike Tapi itu tidak mungkin Itu semua hanyalah mimpi Monton tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi Oke santui aja Kita mengamankan minion dulu coy Santui ya Yang penting kita menang Gak apa-apa Emblem support masih sangat worth it Untuk kalian tier legend dan mythic 4 maupun 3 coy Untuk ke mythic atas Belum saya coba coy ya Jadi Tetap santui aja ya Kalau menang lost coy Solo player kalau menang lost Santui Bahasa pojok kampungi Santui oke Langsung kita mengamankan lost dulu Jangan lupakan lost coy Gambaran padang nanti kena comeback ya Disini kita berhasil membuat feeder seorang MM nya Jadi Kita Tinggal ngopi sambil tidur Gak balik aja sudah menang ini coy Oleh sebab itu Itulah alasan mengapa saya Menyuruh anda untuk membunuh MM di awal-awal coy ya Santui Jika sudah posisi seperti ini Gunakan teknik ancaman ya Oke disini kita hanya Wah gah Dia berhasil lolos coy Seorang Yin Bagaimana dia caranya lolos barusan coy Oke ya kita fokus dulu santui Montek barusan gagal Oke Mage no ulti ya Abis montek katanya Montek kita gagal coy Sebab kita menggunakan emblem support ya Demiknya tidak terlalu masuk Kalau saja kita menggunakan emblem Mage Sudah double kill tadi coy Oke kita gunakan teknik ancaman lagi ya Menunggu ulti Santui Dan ternyata sudah menang coy Zaz emblem support Masih cukup worth it di meta kali ini Oke terima kasih telah mampir dan mengeklik video saya Saya hanyalah seorang yang menggunakan Zaz Tanpa pandang bulu coy Menang kalah tetap Zaz Jadi saya ini juga tidak terlalu jago Alhamdulillah kalian bisa mempercayai saya Jangan lupa bersolawat Allahumma soleh ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Oke terima kasih Sehat selalu buat Anda Dan keluarga tercinta Biar dijauhkan dari segala marabah Terima kasih telah menonton